Hai mams, Assalamualaikum Berhubung banyak banget yang request Kak tolong dong review perbedaan Pediasure dan Pediasure Complete Yuk kita review sekarang aja ya Sekalian sama produk terbarunya dari Pediasure yaitu Pediasure Go Oh iya buat mams yang penasaran Sama review merek susu lainnya Bisa cek di video aku yang lain ya Jadi aku udah pernah review beberapa Susu formula dan Pediasure Ini adalah review terakhir dari Susu formula yang pernah dicobain sama anakku Sesuai sama websitenya Pediasure ini adalah sufor untuk Kondisi anak normal ya Jadi kurva pertumbahnya itu normal Tapi sesuai sama video kita Kemarin kalau Pediasure ini Kandungan untuk meningkatkan berat badannya Lebih banyak dibandingin sama susu-susu Formula lainnya Nah Pediasure itu ada 4 rasa Yaitu vanilla, madu, coklat Sama klasik milky Dan semua kemasannya kaleng Kecuali yang 200 gram ya Nah untuk Pediasure rasa vanilla dan coklat Itu ada versi UHT-nya yang disebut sebagai Pediasure Go Dalam kemasan 110 ml Sekarang kita lihat dulu Sama gak sih kandungannya sama Pediasure bubuk Nah berhubung ini takarannya beda Kalau yang Pediasure bubuk itu kan 39 gram untuk 180 kilokalori Sementara untuk yang kotak UHT itu 110 ml Untuk 110 kilokalori Jadi ini aku samain aja Yang cair jadi 180 kilokalori ya Jadi perhitungannya Tinggal dibagi 110 kilokalori Dikali 180 kilokalori aja Biar kandungannya bisa sama-sama Yang Pediasure bubuk Nah ini kita lihat Kalau ternyata kandungannya itu gak jauh beda ya Mams walaupun yang kotak UHT itu Gak ada kandungan AA Tapi DHA-nya lebih tinggi Harganya juga mirip Satu hal yang harus disayangkan adalah Kalau yang kotak UHT ini Kandungan sukrosanya super tinggi ya Jadi sukrosa itu apa sih? Sukrosa itu adalah gula pasir biasa Yang sebaiknya dihindari sama anak-anak Karena efeknya bisa buruk dan jangka panjang gitu Nah sekali minum Dengan kondisi 180 kilokalori Itu sama dengan 11,45 gram sendiri Bayangin deh Kalau misalnya anak kita minum sampai 3 kali Udah lebih dari 30 gram Dan kayak 3 sendok makan gitu loh Dan itu bahaya banget kan Jadi memang UHT ini Ya buat kalau pas lagi darurat aja Misal pas lagi pepergian di pesawat Dan kita gak bisa bikin susu gitu Sementara Kalau yang bubuk ini Gak di mention ya Berapa sukrosanya Tapi ada ya Karena di websitenya bilang Kalau sukrosanya itu lebih rendah Berarti memang ada sukrosa Tapi mereka gak mention sukrosanya itu berapa Yang pasti di bawah 10 ya Soalnya kan disini Kandungan total gulanya adalah 10 gram Terus untuk ZGC lainnya Ini ternyata yang kotak UHT itu Gak ada kandungan karnitin sama arginin ya Tapi gak apa-apa sih Ini cuma tambahan aja kayaknya Jadi saran aku Kalau memang masih memungkinkan Buat minum yang bubuk Sebaiknya minum yang bubuk aja Biar lebih aman gitu Lanjut Sekarang kita bahas Yang pediashir complete Atau pediakomplet Pediakomplet ini Cuman ada rasa vanilla Dan cuman ada ukuran 400 sama 850 gram Ternyata Di kemasannya ini Ada tulisan Kalau harus ada resep dokter Karena Ini tuh kayak Ada indikasi khusus Untuk anak dengan Faltering growth Anak dengan masalah makan Anak dengan berat badan yang kurang Dan Anak dengan grafik pertumbuhan Di bawah normal Nah ini Ada aplikasi tentang anak Yang bisa teman-teman download juga ya Jadi kalau misalnya Kita itu sebaiknya Setiap seminggu sekali Atau dua minggu sekali Itu kita ukur Semua Berat badan Tinggi badan Sama lingkar kepala anak kita Habis itu kita masukin deh Ke aplikasi tentang anak Nah di aplikasi tentang anak ini Nanti juga bakalan ada Rekomendasi Kayak misalnya anakku yang kedua ini Dia Berat badannya Terlalu tinggi ya Jadi ditulis disitu Kalau dia ada kemungkinan Gizi lebih Gitu Jadi harus dikonsultasikan Ke dokter anak masing-masing Oh iya Sebenernya Untuk Pediasur Komplet ini Bisa dibeli Secara langsung Di Shopee Banyak ya Tapi saran aku Moms tetap konsul dulu Ke dokter Kenapa Karena Lihat nih Jadi dia ini kan Kandungan kolesterol Lemak jenuhnya itu Super tinggi ya Takutnya Kalau anak kita Nanti minum susu ini Terus-terusan gitu kan Nanti bakalan ada Kenapa-kenapa gitu Di hari tuanya kan Takut Jadi Kalau aku biasa Review susu itu Bener-bener Aku cobain ya Sama anakku Tapi kalau kali ini Yang nge-review Pedia Komplet ini Nggak aku cobain Karena anakku Karena memang Anakku nggak disarankan Sama dokter Buat mengkonsultasi ini Gitu loh Nggak ada indikasi medis Yang mengharuskan Dia harus minum susu ini Dan nanti bakalan aku Pre-love sih susunya Oke Moms Sekian aja ya Review dari aku Gimana nih Moms Ada sanggahan nggak Atau Moms Mau berbagi pengalaman Saat anaknya Pakai pediasur juga Boleh banget Komen di bawah ya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum